Membentuk malam pergantian tahun di 2020 menjadi 2021 tinggal menghitung hari. Kendati demikian, pemerintah kota Jambi melarang adanya segala bentuk perayaan malam pergantian tahun baru, termasuk seluruh kegiatan yang berpotensi mengumpulkan masa. Aturan itu diambil saat gas penanganan COVID-19 kota Jambi, lantaran tinggi peningkatan kasus baru pasien terkonfirmasi positif COVID-19 kota Jambi, dalam kurun waktu sebulan terakhir. Bahkan untuk mempertegas aturan pelarangan segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan masa itu, Pemkot Jambi mengeluarkan Surat Edaran No. 8 Tahun 2020 yang membuat 10 aturan yang harus dipatuhi seluruh masyarakat maupun pelaku usaha terkait malam pergantian tahun. Di antaranya menegaskan masyarakat tidak diperkenankan untuk mengadakan kegiatan di malam tahun baru dalam bentuk apapun yang berpotensi mengumpulkan banyak masa selama malam pergantian tahun. Yang tidak melakukan perayaan pergantian tahun baru, 1 Januari 2021, dalam bentuk apapun. Jadi bukan hanya untuk pelaku usaha, area publik, termasuk juga DRT-RT, RW, takdir abar, ataupun bentuknya yang sifatnya menimbulkan kegiatan orang, kegiatan banyak masa, itu ditiadakan. Termasuk menutup seluruh area publik dan tempat wisata di Kota Jambi seperti Danosibin, Tugu Juang, dan beberapa tempat lainnya pada tanggal 31 Desember. Terkecuali untuk kawasan Tugu Keris Kota Baru Jambi yang masih akan tetap dibuka hingga pukul 22 malam. Sedangkan untuk pelaku usaha mikro seperti pedagang kaki lima maupun mal dan pusat perbelanjaan tetap diizinkan beroperasi hingga pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Dari Kota Jambi, Arta, Jambi 28 TV